Pemerintah sudah menyiapkan kebutuhan pokok masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Dipastikan kebutuhan pokok yang diprediksi meningkat saat bulan Ramadan terpenuhi. Sejumlah komoditas seperti beras dan gula serta berbagai kebutuhan lain dijamin cukup. Masyarakat diminta tidak panik dan tidak melakukan penimbunan bahan makanan di situasi saat ini meluasnya wabah virus corona. Pemerintah sudah mengantisipasi agar di dalam bulan Ramadan dan Lebaran itu kebutuhan pokok masyarakat itu terpenuhi. Karena itu sedang dilakukan identifikasi bahan pokok mana yang kira-kira bisa mengganggu atau tidak terpenuhi. Pada saat terutama pada saat Lebaran dan misalnya beras, gula, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena itu pemerintah sudah menyiapkan. Andai kata persediaan dalam negeri itu tidak cukup dengan hitungan, maka pemerintah sudah menyiapkan untuk mengimpor barang-barang itu. Termasuk juga bahkan kebutuhan lain seperti bawang putih, selain beras, gula, bawang putih, bahkan juga jagung. Kalau sampai kurang, karena jagung itu menjadi bahan makanan ternak. Kalau itu kurang, ternaknya nanti kurang pakannya. Kan kurang pakannya kemudian dia menjadi tidak sehat, bahkan bisa mati. Karena itu makanan ternak ini juga karena daging itu dibutuhkan oleh masyarakat yang pada saat. Terima kasih telah menonton!